Ulangan pasal 7 ayat 1-26 Sikap terhadap penduduk tanah kanaan Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu Sehingga engkau memukul mereka kalah Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka Dan janganlah engkau mengasihani mereka Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka Misbah misbah-misbah mereka haruslah kamu robohkan Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan Dan patung-patung mereka kamu bakar habis Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu Engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu Dari segala bangsa di atas muka bumi Untuk menjadi umat kesayangannya Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat Dan menebus engkau dari rumah perbudakan Dari tangan Fir'aun Raja Mesir Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah Allah yang setia Yang memegang perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya Sampai kepada meribu-ribu keturunan Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu Jadi berpeganglah pada perintah Yakni ketetapan dan peraturan Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Untuk dilakukan Janji berkat Dan akan terjadi Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu Serta melakukannya dengan setia Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu Akan memegang perjanjian Dan kasih setianya Yang diikrarkannya dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Ia akan mengasih engkau Memberkati engkau Dan membuat engkau banyak Ia akan memberkati buah kandunganmu Dan hasil bumimu Gandum dan anggur Serta minyakmu Anak lembus sapimu Dan anak kambing dombamu Di tanah Yang dijanjikannya Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya kepadamu Engkau akan diberkati Lebih daripada segala bangsa Tidak akan ada laki-laki Atau perempuan yang mandul Di antaramu Ataupun di antara hewanmu Tuhan akan menjauhkan Segala penyakit daripadamu Dan tidak ada Satu dari wabah celaka Yang kau kenal di Mesir itu Akan ditimpakannya kepadamu Tetapi Ia akan mendatangkannya Kepada semua orang Yang membenci engkau Engkau harus melenyapkan Segala bangsa Yang diserahkan kepadamu Oleh Tuhan Alamu Janganlah engkau merasa sayang Kepada mereka Dan janganlah Beribadah kepada Allah mereka Sebab Hal itu Akan menjadi jerat Bagimu Jika Sekiranya engkau berkata Dalam hatimu Bangsa-bangsa ini Lebih banyak Daripadaku Bagaimanakah aku dapat Menghalaukan mereka Maka Janganlah engkau takut Kepada mereka Ingatlah selalu Apa yang dilakukan Tuhan Alamu Terhadap Fir'aun Dan seluruh Mesir Yakni Cobaan-cobaan besar Yang kau lihat Dengan matamu sendiri Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Yang dipakai Tuhan Alamu Untuk membawa Engkau keluar Demikianlah Juga Akan dilakukan Tuhan Alamu Terhadap Segala bangsa Yang engkau Takuti Lagi pula Tuhan Alamu Akan Melepaskan Tabuhan Menyerbu Mereka Sampai Habis Minasa Orang-orang Yang masih tinggal Dan yang Menyembunyikan diri Terhadap Engkau Janganlah Gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Alamu Ada di Tengah-tengahmu Alah yang Besar Dan Dasyat Tuhan Alamu Akan Menghalau Bangsa-bangsa Ini Dari Hadapanmu Sedikit Demi Sedikit Engkau Tidak Boleh Membinasakan Mereka Dengan Segera Supaya Jangan Binatang Hutan Menjadi Terlalu Banyak Melebihi Engkau Demikianlah Tuhan Alamu Akan Menyerahkan Mereka Kepadamu Dan Akan Mengacaukan Mereka Sama Sekali Sampai Mereka Punah Raja 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 Mereka Akan Diserahkannya Kedalam Tanganmu Sehingga Engkau Menghapuskan Nama Mereka Dari Kolong Langit Tidak Akan Ada Yang Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Sampai Engkau Memunahkan Mereka Patung 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 Alah Mereka Haruslah Kamu Bakar Habis Perak Dan Emas Yang Ada Pada Mereka Janganlah Kau Ingini Dan Kau Ambil Bagi Dirimu Sendiri Supaya Jangan Engkau Terjerat Karenanya Sebab Hal Itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Alamu Dan Janganlah Engkau Membawa Sesuatu Kekejian Masuk Kedalam Rumahmu Sehingga Engkau Pun Ditumpas Seperti Itu Haruslah Engkau Benar-benar Merasa Jijik Dan Keji Terhadap Hal Itu Sebab Semuanya Itu Dihususkan Untuk Dimusnahkan Terima kasih Terima kasih.